Kata-kata Tuan Istana menyebabkan ekspresi Kaisar, Guru Kaisar, dan Guru Dewa Heiyu berubah. Kaisar mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, Tuan, Anda ingin pergi ke Lembah Dongyang sendirian. Hanya ada 500 ribu tentara di Lembah Dongyang, tetapi Raja Iblis telah membawa 10 juta tentara. Tutor Kekaisaran menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan, tidak peduli seberapa berbahaya medannya, itu tidak dapat menghentikan 20 kali jumlah tentara. Menurut pendapat lelaki tua ini, sebaiknya Anda membawa 2 hingga 3 juta tentara dan 2 hingga 3 komandan. Guru Ilahi Heiyu berkata dengan tegas, Guru, saya dan beberapa Guru Ilahi lainnya bersedia pergi ke Lembah Dongyang bersamamu untuk melawan tentara iblis. Master merenung sejenak dan berkata, Tidaklah mudah mempertahankan Tianlong pas dengan 8 juta tentara. Saya tidak akan membawa tentara lagi ke Lembah Dongyang. Saya hanya perlu membawa Gatier Master Blackfeder dan beberapa Gatier Master lainnya. Kaisar masih khawatir dan berkata, Tuan, Lembah Dongyang tidak boleh hilang. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan jika ras iblis menyerang Songsu. Apakah Anda yakin dapat mempertahankan Lembah Dongyang hanya dengan beberapa Divine Master? Master menganggup dan berkata dengan tenang, Aku akan bergegas ke Lembah Dongyang secepat mungkin dan menyiapkan beberapa formasi jiwa primordial sebelum tentara iblis tiba. Tidak peduli seberapa besar tentara iblis, mereka tidak dapat menembus formasi ilahi yang saya buat. Melihat bahwa Zhang Xuan telah membuat rencana dan yakin akan berhasil, Raja Dewa mengangguk setuju. Sang Guru tidak tinggal lebih lama lagi. Dia segera meninggalkan Aula bersama Divine Master Heiyu untuk mengumpulkan Divine Master lainnya. Pada saat ini, cahaya spiritual terbang ke Aula dan mendarat di tangan Kaisar. Di dalam cahaya spiritual ada Slip Giyok komunikasi. Sens ilahi Kaisar menyerbu Slip Giyok dan segera membaca pesan di dalamnya. Baru pada saat itulah dia tahu bahwa itu adalah pesan dari Jitiansing. Tuan, Raja Iblis memang telah mengumpulkan 10 juta tentara dan meninggalkan kam ras iblis dalam semalam untuk pergi ke Lembah Dongyang. Kaisar berpikir sejenak, lalu memasukkan pesan ke Slip Giyok dan mengirimkannya kembali ke Jitiansing. Jitiansing, ikuti pasukan iblis secara rahasia dan pantau pergerakan mereka. Jika Anda menemukan sesuatu yang tidak biasa, segera laporkan. Suatu hari nanti, Anda akan melapor kembali ke kam kami. Giyok itu berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang keluar dari Aula, dengan cepat menghilang ke langit malam. Kaisar dan Guru Istana saling memandang, dan mereka berdua tampak lega. Sedikit harapan melintas di mata mereka. Untungnya, kepala Manor kembali tepat waktu. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Ya, dengan Mansion Master dan beberapa Divine Master yang menjaga Lembah Dongyang, seharusnya tidak ada masalah. Namun, bahkan jika Manor Lord bisa mempertahankan Lembah Dongyang, kita tidak akan bisa bertahan lama. Paling lama setengah bulan, formasi ilahi kuno Heaven Dragon Mountain pas akan kehilangan efeknya, dan pada saat itu, kita masih harus melawan 20 juta iblis secara langsung. Pada titik ini, ekspresi mereka menjadi berat, dan lapisan kabut menyelimuti hati mereka. Tidak ada jalan lain, bahkan jika mereka bisa menyelesaikan sementara skema Raja Iblis, mereka tidak akan bisa bertahan lama. Jalur Gunung Naga Langit telah ditembus, dan pasukan iblis akan menyerbu Central Plains. Tampaknya itu adalah kesimpulan sebelumnya. Ji Tian Xing melintasi pegunungan Penenang Utara dan mengikuti pasukan iblis sepanjang jalan. Meskipun Raja Iblis secara pribadi memimpin pasukan, dan ada dua supremasi jiwa primordial di bawah komandonya. Namun, Ji Tian Xing bersembunyi di balik pasukan iblis dan dengan hati-hati menyembunyikan oranya, sehingga dia tidak akan ditemukan. Pasukan iblis lebih dari 10 juta membuat keributan besar. Itu hanya menghancurkan bumi. 100 ribu kapal terbang hitam membawa 10 juta pasukan ras iblis saat mereka bergegas melintasi pegunungan dan sungai. Kapal terbang ini semuanya adalah artefak terbang yang dibuat oleh pengrajin iblis. Setiap perahu bisa membawa 100 orang, dan kecepatan mereka sangat cepat. Dimanapun kapal terbang lewat, kabut setan yang bergulung menutupi langit malam, dan ki hitam pekat menyebar ribuan mil. Kapal terbang yang padat itu seperti segerombolan semut hitam yang tak ada habisnya. Mereka membentuk garis sepanjang 400 mil, terlihat sangat spektakuler. Dengan kecepatan kapal terbang itu, mereka bisa terbang sekitar 5 ribu mil sehari. Dalam waktu sekitar 10 hari, pasukan iblis akan tiba di Issunfali. Ji Tian Xing mengikuti perintah Kaisar Lord dan mengikuti pasukan iblis selama sehari sebelum kembali ke kam manusia. Larut malam itu, dia kembali ke kam manusia dan dengan cepat bergegas ke istana komandan di kedalaman kam. Di aula konferensi, Raja Kaisar masih duduk di singgah sana, sementara guru kerajaan berdiri di samping dengan kocokan ekor kuda. Hanya ada tiga komandan yang hadir di kedua sisi aula. Mereka adalah Pangeran Yi, Pangeran Berbakti, dan Jenderal Ilahi Xiao Han. Ketika Ji Tian Xing memasuki aula, Kaisar Lord sedang mendiskusikan masalah militer dengan tiga komandan. Melihat dia kembali, Raja Kaisar menghentikan pertemuan dan bertanya, Tian Xing, apa gerakan Raja Iblis? Ji Tian Xing buru-buru menjawab, Kaisar, Raja Iblis telah memimpin 10 juta pasukan ke Issunfali dan telah berada di jalan sepanjang hari. Saya mengikuti mereka sepanjang jalan dan tidak melihat sesuatu yang tidak biasa. Semuanya berjalan sesuai dengan rencana Raja Iblis. Baru pada saat itulah Raja Kaisar benar-benar lega. Dia menganggup dan berkata, Itu bagus. Sepertinya Raja Iblis benar-benar akan menyerang lembah matahari timur. Untungnya, penguasa istana kembali tepat waktu tadi malam dan telah bergegas ke Issunfali. Dengan Tuan Istana dan beberapa guru ilahi, lembah matahari timur harus mampu menahan serangan pasukan iblis. Ji Tian Xing terkejut saat mendengar berita itu. Apa? Penguasa istana kembali tadi malam dan sudah bergegas ke Issunfali. Kaisar Lord menganggup dan hendak memberitahunya apa yang terjadi tadi malam. Tepat pada saat ini, beberapa jenderal manusia tahap asal langit bergegas secepat kilat, dengan cemas bergegas ke Ola. Laporan, tentara iblis bergerak lagi. Laporan penting, laporan mendesak, tentara iblis sedang menyerang. Setelah para jenderal bergegas ke Ola pertemuan, mereka berteriak dengan keras dan cemas ketika mereka melaporkan situasi militer. Mendengar teriakan itu, Kaisar Lord dan Ji Tian Xing mengerutkan kening dan menatap mereka. Kempat jenderal yang bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan semuanya berlutut di Ola Utama dan melaporkan dengan nada mendesak, Yang Mulia, Kam Utama Ras Iblis dipenuhi dengan Ki Iblis, dan trompet-terompet telah berbunyi. Yang Mulia, pasukan iblis telah berkumpul dan melancarkan serangan ke Heaven Long Mountain Pass di malam hari. Yang Mulia, pasukan iblis telah mengirim dua legion, sekitar dua juta tentara, ke Heaven Long Mountain Pass. Serangannya sangat ganas. Yang Mulia, perang telah dimulai. 800 ribu tentara yang menjaga Heaven Long Mountain Pass sedang bertempur dalam pertempuran berdarah. Kempat jenderal semuanya menjaga garis depan, tetapi posisi mereka berbeda. Salah satunya adalah seorang jenderal pramuka yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi. Beberapa jenderal penjaga, dan satu jenderal garda depan. Oleh karena itu, keempat jenderal melaporkan berita yang sedikit berbeda, masing-masing mewakili pergerakan pasukan iblis. Jitian Singh mengerutkan kening ketika mendengar berita itu, dan cahaya dingin melintas di matanya. Raja Iblis baru keluar selama sehari, dan pasukan iblis telah mengirim pasukan untuk menyerang jalur gunung panjang surga. Semuanya berjalan sesuai rencana Raja Iblis. 1382 Wajah Kaisar terasa dingin, dan matanya melonjak dengan niat membunuh yang kuat. Semuanya berjalan sesuai dengan rencana Kaisar Iblis. Tentara Iblis menyerang larut malam hanya untuk menunda pasukan kita sehingga kita tidak punya waktu untuk mengurus lembah Dongyang. Namun, tentara iblis tidak menggertak. Mereka pasti akan menyerang Heaven Long Pass dengan seluruh kekuatan mereka. Kaisar berkata dengan wajah tanpa ekspresi, lalu membuat keputusan cepat dan memerintahkan, Xiao Han, segera kumpulkan 400 ribu tentara dan perkuat jalur gunung naga langit. Yi Qin Wang, kamu juga kembali ke barak untuk bersiap-siap. Kumpulkan 500 ribu pasukan dan tunggu perintah Kaisar ini. Xiao Han dan Yi Qin Wang buru-buru menangkupkan tangan dan memberi hormat, dan berkata dengan nada serius dan hormat, iya, Kaisar. Setelah mengatakan itu, keduanya berbalik dan meninggalkan balai konferensi, kembali ke barak. Melihat wajah khawatir Ji Tian Xing, Kaisar berkata, Tian Xing, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Setiap dua atau tiga hari, tentara iblis akan melancarkan serangan yang kuat. Anda telah sibuk selama dua hari. Pergi dan istirahat. Jika ada misi, Kaisar ini akan memanggilmu. Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, Kaisar, saya tidak pernah bertengkar dengan siapapun, jadi saya tidak perlu istirahat. Heaven Long Pass sedang diserang. Saya ingin pergi ke medan perang untuk melihat situasi dan melakukan bagian saya. Kaisar tidak ingin mengirimnya untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Dia tidak menyangka bahwa dia akan mengambil inisiatif untuk meminta pergi. Di mata Kaisar, dia adalah jenius nomor satu di benua itu, pembangkit tenaga listrik teratas. Buang-buang bakat untuk pembangkit tenaga listrik seperti itu untuk memimpin pasukan dalam pertempuran. Paling cocok baginya untuk menanyakan tentang informasi atau melakukan misi pembunuhan. Namun, sikap Ji Tian Xing sangat tegas. Dia bersikeras pergi ke medan perang Heaven Long Pass. Kaisar berpikir sejenak dan mengangguk setuju. Bagus kalau kamu ingin pergi ke medan perang untuk melihat situasinya, tetapi kamu tidak bisa muncul dengan mudah. Tentara iblis sangat membencimu. Jika mereka melihatmu di medan perang, mereka pasti akan membunuhmu dengan segala cara. Saya mengerti. Ji Tian Xing mengangguk, membungkuk kepada Kaisar, dan meninggalkan Ola. Dia terbang ke langit malam yang gelap, melewati barak yang bising, dan terbang menuju Heaven Long Pass di utara. Di barak tentara manusia di bawah, ratusan ribu prajurit berbaju besi dan bersenjatakan pedang berkumpul dengan gugup dalam formasi yang teratur. Banyak jenderal mengendarai binatang perang dan tunggangan, memimpin pasukan ke Heaven Long Pass di utara untuk memberikan dukungan. Xiao Han dan lebih dari selusin jenderal panggung asal langit berdiri di langit malam yang gelap, menatap formasi pasukan. Mereka bersiap untuk pertempuran. Ji Tian Xing tidak menunggu mereka. Dia terbang melintasi langit malam secepat kilat, langsung menuju jalur gunung naga langit. Bahkan ketika dia masih 100 mil jauhnya, dia bisa melihat bahwa formasi Dewa Kuno memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan yang menerangi separuh langit malam di ngarai gelap yang besar. Raungan marah lebih dari satu juta tentara infernal Rache menyatu menjadi semburan gelombang suara yang melonjak gelombang demi gelombang. Angin utara yang dingin menggigit bertiup di wajah mereka, membawa serta bau darah yang menyengat. Udara dipenuhi dengan darah merah gelap, penuh dengan niat membunuh. Semakin dekat Ji Tian Xing sampai ke Heaven Long Pass, semakin cepat darahnya mengalir. Seluruh tubuhnya meledak dengan niat membunuh. Desir. Setelah beberapa saat, dia terbang ke puncak Heaven Long Pass. Formasi Dewa Kuno yang besar tidak hanya memiliki kekuatan pertahanan yang kuat, tetapi juga dapat melepaskan semua jenis bila angin dan bila es, yang mengalir seperti air pasang. Ji Tian Xing terbang di atas Heaven Long Pass, tapi dia juga terluka oleh serangan sihir itu. Namun, dia mengandalkan kekuatannya yang kuat untuk melewati Tian Long Pass tanpa cedera. Dia terbang ke utara ngarai dan berhenti di medan perang. Berdiri di langit malam, dia melihat ke bawah ke medan perang dan dengan hati-hati mengamati situasinya. Di luar Heaven Long Pass ada lembah yang besar dan dalam, yang radiusnya setidaknya 200 mil. Tanah di lembah telah diwarnai coklat tua oleh darah. Tanah basah kuyuk dan berubah menjadi lumpur berdarah. Mayat setan dan prajurit manusia tergeletak di tanah satu demi satu, hampir menutupi seluruh lembah. Sebagian besar mayat tidak lengkap, dan cara mereka mati mengerikan dan mengerikan. Itu sangat menyedihkan. Pasukan jutaan klan iblis seperti masa semut hitam, menyebar di lembah yang dalam dan dengan sembrono menyerang jalur gunung panjang surga. Setiap prajurit iblis memiliki wajah ganas, penuh dengan niat membunuh. Mereka meraung sekuat tenaga, mengayunkan pedang dan pedang mereka ke arah Heaven Long Pass. Dalam formasi pasukan ras iblis, ada juga ribuan binatang iblis yang ganas dan mengerikan yang sebesar gunung. Binatang iblis itu berbeda. Beberapa seperti beruang raksasa, yang bisa menghancurkan gunung dengan cakarnya. Beberapa seperti ular sanca raksasa, yang membuka mulut berdarah mereka dan menyemburkan racun yang mengerikan, yang langsung merusak puluhan ribu tentara manusia menjadi tulang. Ada juga banyak binatang setan, yang penampilannya sangat aneh, dan tidak ada yang tahu nama mereka. Namun, kekuatan bertarung mereka sangat sengit, dan mereka bahkan lebih kuat daripada raja iblis tahap asal surgawi. Selain pasukan iblis dan binatang iblis, ada puluhan lampu darah merah gelap yang melayang di langit. Itu adalah klon dewa darah, yang lebih lemah hanya di tahap asal surgawi, sedangkan yang lebih kuat telah mencapai tahap pemurnian jiwa. Mereka melahap darah, ki, dan jiwa di medan perang, dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka. Bergegas ke garis depan formasi pasukan iblis tiba-tiba menjadi lautan kerangka putih. Itu adalah prajurit mayat hidup yang dipanggil oleh para ahli iblis. Kekuatan bertarung mereka sangat kuat, dan mereka tidak takut mati. Banyak hantu dan hantu juga melayang di langit, terus-menerus melepaskan api hijau gelap dan api jiwa biru, dengan gila-gilaan menyerang pintu masuk Heaven Long Pass. Ini adalah medan perang Heaven Long Pass. Setiap pertempuran akan menyebabkan ratusan ribu kematian. Mayat di medan perang ditumpuk menjadi pegunungan, dan darah berkumpul menjadi danau. Para ahli iblis itu diam-diam merapal mantra, melelekan mayat dan danau darah menjadi prajurit mayat hidup, hantu, dan iblis, yang bertugas sebagai garda depan pasukan iblis. Di langit ribuan kaki di atas tanah, ribuan ahli iblis dan raja iblis diatur dalam formasi di langit malam. Mereka bergandengan tangan untuk melemparkan semacam teknik rahasia jalan iblis, mengumpulkan kekuatan lebih dari 3.000 orang untuk melepaskan semua jenis pedang raksasa pemecah surga, kapak raksasa, tombak panjang, lampu darah, dan serangan lainnya, dengan gila-gilaan menyerang Heaven Long Pass. Di dalam Heaven Long Pass, sebagian besar prajurit bersembunyi di barisan Dewa Kuno, dilindungi oleh perisai cahaya kemasan. Beberapa tentara yang meninggalkan perisai cahaya emas dan bergegas keluar dari Heaven Long Pass untuk menghentikan pasukan iblis dibombardir menjadi pasta daging oleh serangan yang menghancurkan bumi, langsung memusnahkan mereka. Serangan dari sejuta pasukan iblis itu seperti banjir yang turun dari langit, dan juga seperti hujan panah yang deras, membombardir perisai cahaya kemasan satu demi satu, menyebabkan suara yang menghancurkan bumi. Ledakan, 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 ledakan. Bersamaan dengan suara yang memekatkan telinga, perisai cahaya kemasan yang besar terus bergetar, menciptakan lapisan demi lapisan riak, berkelap-kelip dengan cahaya kemasan yang menyilaukan. 1383 Hanya dalam sepuluh napas waktu, Jitiansing dengan jelas melihat situasi di medan perang. Itu juga dalam waktu yang singkat sehingga lebih dari 50 ribu tentara manusia tewas secara tragis di luar celah gunung Tianlong. Mayat mereka berubah menjadi kerangka, dan di bawah kendali para ahli iblis, mereka berbalik dan bergegas ke Tianlong Mountain Pass dengan liar menyerang formasi ilahi kuno. Formasi ilahi kuno melepaskan hujan pedang dan pedang, dan semua jenis serangan sihir berwarna-warni. Segera, puluhan ribu kerangka undet hancur berkeping-keping. Adegan yang sama terus berulang. Seiring waktu berlalu, semakin banyak tulang yang patah menumpuk di luar celah gunung Tianlong. Akibatnya, formasi ilahi kuno melepaskan tornado biru es setinggi 2 ribu kaki, menyapu keluar dari Tianlong Mountain Pass. Desir, desir, desir. Tapi lautan kerangka di depan pasukan iblis tidak berkurang karena ini. Jumlah prajurit mayat hidup masih lebih dari 300 ribu. Mereka dengan gila-gilaan bergegas menuju Tianlong Mountain Pass, menyerang formasi ilahi kuno tanpa memperhatikan keselamatan mereka sendiri. Jitian Singh dengan hati-hati mengamati untuk sementara waktu, dan setelah memastikan bahwa formasi ilahi kuno masih bisa bertahan untuk waktu yang lama, dia tidak mengkhawatirkannya lagi. Dia tahu bahwa tidak akan lama lagi 400 ribu tentara Donglin Xiao Han tiba. Pada saat itu, 400 ribu prajurit akan memasuki formasi dewa kuno, yang akan memberikan lebih banyak kekuatan untuk formasi tersebut. Angin dingin menggigit yang terbungkus energi darah bertiup, menyebabkan rambut Jitian Singh menari dan jubah hitamnya berkibar dengan keras. Dia berdiri tak bergerak di langit malam, menyapu medan perang dengan matanya yang tajam, mencari target untuk dibunuh. Itu benar, dia telah terinfeksi oleh pembantaian mengerikan di medan perang, dan tidak bisa lagi mengendalikan niat membunuhnya. Dia juga melupakan nasihat Kaisar, dan hanya ingin membunuh sesuka hatinya. Sejak aku melarikan diri dari Gurun Utara kembali ke provinsi tengah lebih dari setahun yang lalu, aku belum pernah bertarung dengan pasukan iblis. Selama setahun terakhir, kekuatan saya telah melonjak gila-gilaan, dan saya telah mempelajari keterampilan yang sangat indah dan gerakan membunuh yang tak terhitung jumlahnya, tetapi saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Dia bergumam tanpa ekspresi dengan suara rendah, dan seluruh tubuhnya secara bertahap tersulut dengan api niat membunuh berwarna merah darah. Malam ini, aku akan memulai pembantaian dan memusnahkan pasukan iblis di luar celah. Saat dia berbicara, dia perlahan mengangkat kedua tangannya. Tubuhnya dengan gila-gilaan mengumpulkan kisah saat dia bersiap untuk menghancurkan langit dan bumi. Langit malam yang awalnya tenang langsung tersapu oleh badai dahsyat. Tinggi di langit, busur petir menyala. Mereka berkedip-kedip di awan gelap seperti ular listrik yang menari. Kekuatan tak terlihat yang datang dari langit perlahan turun, menyelimuti medan perang dalam radius 200 mil. Segera, tentara di Menerace yang tak terhitung jumlahnya di medan perang merasakan tekanan yang sangat besar turun ke atas mereka, dan kecepatan serangan mereka sangat melambat. Banyak orang tercengang. Mereka menatap langit malam dan menatap sosok Jitian Sing di langit. Pada saat ini, jubah dan rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Seluruh tubuhnya menyala dengan busur petir yang tak terhitung jumlahnya yang berderak dan berkedip. Tentara iblis yang tak terhitung jumlahnya tertegun. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Sebagai anggota klan iblis, dia takut akan petir ilahi dari sembilan surga dari lubuk jiwanya. Itu adalah naluri dan bayangan yang tidak bisa dihapus dari zaman kuno. Namun, Raja Iblis dan Jendral segera bereaksi dan mengeluarkan raungan marah. Lihat, ada manusia di sana. Apa yang kamu tunggu? Bunuh dia dengan cepat. Orang itu sangat kuat. Semuanya, ayo kita pergi dan mencabik-cabiknya. Bunuh semua manusia. Jangan biarkan ada yang hidup. Setidaknya lima puluh master iblis Sky Origin Realm bergegas menuju Jitiansing tanpa memperhatikan keselamatan mereka sendiri. Mereka mengayunkan pedang dan pedang mereka, menciptakan bilah cahaya dan api darah dalam jumlah yang luar biasa. Pada saat yang sama, Jitiansing perlahan menurunkan lengannya yang seberat gunung. Dia membentangkan telapak tangannya dan membentuk segel tangan yang misterius dan aneh. Dia menunjuk ke medan perang di bawah dan berteriak tanpa ekspresi, masuk. Petir, mengejah. Pada saat berikutnya, ribuan petir ungu menyilaukan menyinari langit. Kabum. Mengikuti gemuruh yang menggelegar, ribuan pilar petir merobek awan hitam pekat dan langit malam, meledak ke arah medan perang. Setiap pilar petir panjangnya ribuan kaki. Mereka memutar dan membelah menjadi banyak busur listrik. Ribuan sambaran petir meledak pada saat bersamaan. Petir yang menyilaukan menyinari langit sejauh ribuan mil. Pasukan di Menrace yang berkekuatan sejuta orang di medan perang memandangi petir yang jatuh dari langit, dan mereka semua ketakutan di tempat. Beberapa Demon Commander di Sol Revinemen Realm dan puluhan Blood God Sons di Sol Revinemen Realm yang sedang mengawasi pertempuran di langit segera merapalkan mantra untuk membentuk perisai guna memblokir sambaran petir. Boom-boom-boom-boom. Dalam sekejap mata, ribuan sambaran petir meledak di medan perang, menciptakan serangkaian ledakan yang teredam. Setiap petir terbelah menjadi ribuan busur listrik dan terjalin menjadi jaring petir yang menutupi seluruh medan perang. Langit dan bumi dalam radius 200 mil berubah menjadi lautan petir. Itu sangat mempesona sehingga menakjubkan. Ratusan ribu tentara iblis dan 300 ribu kerangka mayat hidup di sambar busur petir dan berubah menjadi arang. Mereka meledak dan hancur berkeping-keping. Bumi coklat tua juga di sambar petir. Kawah padat muncul di tanah. Itu hangus hitam, dan asap hitam naik ke langit. Lautan petir berlangsung selama 10 napas penuh waktu sebelum berangsur-angsur menghilang. Saat petir yang memenuhi langit menghilang, medan perang menjadi penuh dengan lubang. Formasi pasukan ras iblis juga dibombardir hingga berantakan. Awalnya, pasukan klan iblis memiliki jutaan tentara dan 300 ribu kerangka mayat hidup, yang hampir menutupi seluruh medan perang. Tapi sekarang, setidaknya 300 ribu tentara iblis terluka parah atau bahkan terbunuh oleh sambaran petir. Hampir 100 ribu kerangka mayat hidup juga hancur berkeping-keping oleh sambaran petir. Mereka menumpuk di luar Heaven Dragon Pass seperti salju. Adegan ini membuat semua ahli dan prajurit klan iblis tercengang. Bahkan ratusan ribu tentara klan manusia dalam susunan dewa kuno tercengang. Mereka penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Tidak ada yang berani percaya bahwa seorang ahli klan manusia berjubah hitam bisa membunuh 300 ribu tentara klan iblis dengan satu gerakan sendiri. Ini hanyalah keajaiban yang mustahil. Hal yang paling sulit dipercaya adalah bahwa ahli klan manusia dapat mengendalikan guntur ilahi surga ke-9. Ini adalah hal yang paling ajaib dan tak terbayangkan. Itu benar-benar membalikkan tiga pandangan dan pemahaman semua orang. Bagaimanapun, dari zaman kuno hingga sekarang, semua seniman bela diri percaya bahwa guntur ilahi surga ke-9 dikendalikan oleh surga. Hanya, surga, dan dewa surga ke-9 yang bisa mengendalikan guntur ilahi. Keyakinan yang mengakar ini benar-benar hancur saat ini. Setelah beberapa saat, prajurit klan manusia dalam susunan dewa kuno kembali sadar dan bersorak kegirangan. Para prajurit klan iblis di medan perang juga tersadar. Tentara yang tak terhitung jumlahnya meraung panik dan marah. 1384. Jitiansing berdiri di langit malam dengan ekspresi dingin. Tangan kirinya berada di belakang punggungnya, dan tangan kanannya memegang pedang hitam patah itu. Aura yang mendominasi, agung, dan sangat kuat terpancar dari tubuhnya, mengintimidasi semua orang di sekitarnya. Dua Demon Commander di Sol Tempering Realm memimpin tujuh Blood Gods Illusions dan terbang ke sisi Jitiansing. Mereka menyebar dan mengelilinginya. Pemimpinnya adalah Demon Commander kedua di bawah Demon Emperor, Broken Sol Demon Commander. Dia berada di alam Tempering Jiwa Elevei ke-8. Setan parubaya yang berdiri di samping Komandan Setan Jiwa Patah adalah Komandan Setan Wusan, yang telah berinteraksi dengan Jitiansing belum lama ini. Demon Commander Wusan sedikit lebih lemah. Dia hanya berada di alam Tempering Jiwa Elevei ke-5. Tujuh Ilusi Dewa Darah lainnya berada di alam Tempering Jiwa Elevei ke-3 ke-atas. Yang terkuat ada di alam Tempering Jiwa Elevei ke-7. Di medan perang Heaven Dragon Pass, ahli level ini tidak terkalahkan. Selama mereka tidak bertemu Kaisar, Guru Kekaisaran, atau Guru Ilahi Heiyu, mereka pada dasarnya tak terkalahkan. Oleh karena itu, setelah mereka mengepung Jitiansing, mereka memandangnya dengan ganas. Mereka berencana bagaimana membunuhnya untuk melampiaskan kemarahan mereka. Demon Commander Wusan menaksir Jitiansing, lalu menyeringai dingin dan berkata, saya pikir itu adalah Kaisar Kekaisaran manusia yang secara pribadi mengambil tindakan. Saya tidak menyangka itu adalah anak nakal. Bajingan kecil, terlalu mudah bagimu untuk membunuhmu seperti ini. Ben Suai punya banyak cara untuk membuatmu berharap mati. Ilusi dewa darah lainnya tampak serakah seolah-olah mereka telah melihat makanan yang lesat. Komandan Iblis Jiwa Patah memandang Jitiansing dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Ekspresinya berubah. Kamu adalah Jitiansing. Jitiansing perlahan berbalik untuk menatapnya. Bibirnya membentuk senyum dingin. Dia berkata dengan suara rendah, itu benar. Jadi, untuk membalasmu, aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Tangan kanannya tiba-tiba bergerak. Dia memegang Sword of Burial of Heaven dan menebas Broken Soul Demon Commander. Cabut pedangmu. Sua. Cahaya pedang yang menyilaukan tiba-tiba merobek malam dan tiba di depan Komandan Iblis Jiwa Patah. Dua Komandan Iblis dan tujuh klon dewa darah bahkan tidak melihat bagaimana Jitiansing menyerang. Kecepatan pedang ini sangat cepat. Broken Soul Demon Marshal merasakan ada sesuatu yang salah dan secara naluriah memegang pedangnya di depan dadanya. Ledakan. Cahaya pedang besar yang panjangnya ratusan meter menghantamnya dalam sekejap dan membuatnya terbang mundur. Kedua pedang di tangannya juga dikirim terbang. Saat dia masih di udara, Broken Soul Devil Marshal sudah terluka parah. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan panah darah berwarna ungu gelap. Luka sepanjang setengah meter memanjang dari dadanya ke perutnya, hampir merobek perutnya. Lukanya sangat dalam, dan orang bisa dengan jelas melihat tulang dan organ dalamnya. Sejumlah besar darah Iblis ungu menyembur keluar dan tersebar di langit malam. Jenderal Iblis Busan dan tujuh dewa darah tercengang saat melihat ini. Mereka sangat terkejut. Tidak ada yang mengira bahwa Marshal Iblis pemecah jiwa yang kuat sebenarnya tidak dapat memblokir satu gerakan dari Jitian Singh dan langsung dikirim terbang dengan satu pedang. Klon dewa darah semuanya adalah makhluk Iblis dan tidak memiliki banyak fluktuasi emosional. Karena itu, mereka yang pertama bereaksi. Mereka semua meraung dan meraung, melepaskan cahaya berdarah yang menutupi langit dan menutupi bumi, menyerang Jitian Singh. Demon General Busan juga pulih. Dia buru-buru melambaikan pedang hitamnya dan menggunakan teknik rahasia untuk mengelilingi Jitian Singh. Namun, saat cahaya darah dan serangan sihir yang luar biasa akan menenggelamkan sosok Jitian Singh, dia menghilang secara misterius. Langkah penyembunyian roh. Dia menggunakan teknik rahasia yang diajarkan Suirwoyu kepadanya dan langsung menghilang ke langit malam. Detik berikutnya, dia mengambil langkah maju dan diam-diam muncul di belakang klon-klon darah dewa. Mati. Ketika dia mengucapkan kata ini dengan dingin, pedang pemakaman surga telah menebas cahaya pedang yang menakutkan dan menyerang klon-klon darah dewa. Ledakan. Klon darah dewa klon tingkat kelima dari alam pemurnian roh bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka terkena cahaya pedang. Hanya dalam sekejap, klon-klon darah dewa terbelah menjadi dua oleh pedang raksasa. Namun, itu hanya terkejut sesaat sebelum mulai tertawa sinis. Kamu ingin membunuhku hanya dengan kamu, bajingan kecil. Saya memiliki tubuh yang abadi, hahaha. Saat ia tertawa dingin, kedua bagian tubuhnya bersinar dengan cahaya darah merah gelap dan hendak menyatu lagi. Namun, tawanya baru setengah jalan ketika tiba-tiba berhenti. Bersamaan dengan semburan suara berderak, busur petir tak berujung menyembur keluar dari cahaya pedang, menyelimuti kedua bagian tubuhnya. Baru sekarang ia menyadari bahwa cahaya pedang emas yang redup sebenarnya dikelilingi oleh petir ungu pekat. Itu adalah kekuatan guntur ilahi surga ke-9. Jitiansing telah menggabungkan guntur ilahi langit ke-9 ke dalam teknik pedangnya untuk secara khusus melawan ras iblis dan klon dewa darah. Dalam sekejap mata, dua bagian dari klon-klon dewa darah diledakkan berkeping-keping oleh petir dan menghilang menjadi kabut berdarah. Adegan ini langsung menakuti enam klon dewa darah lainnya sampai mati. Mereka semua mengungkapkan ekspresi ketakutan. Mengaum. Mengaum. Ke-6 klon dewa darah meraum dengan marah saat tubuh mereka dengan cepat berputar dan berubah. Beberapa menjadi binatang buas setinggi ribuan kaki, beberapa menjadi iblis setinggi ratusan kaki, dan beberapa berubah menjadi cahaya berdarah yang menutupi langit dan memadat menjadi bilah cahaya raksasa. Mereka semua melepaskan kekuatan terkuat mereka dan menyerang Jitiansing. Jenderal Iblis Wusan juga menggunakan teknik rahasia dan menggunakan pedangnya yang berat untuk menyerang. Namun, sebelum cahaya berdarah menutupi langit, sosok Jitiansing menghilang lagi. Suara mendesing. Dia masih menggunakan steel step, dan sosoknya ditelan oleh kegelapan. Dia melangkah lebih dari 20 mil jauhnya dan lolos dari pengepungan. Saat berikutnya, dia muncul di belakang klon dewa darah lainnya dan menebas cahaya pedang yang dikelilingi oleh petir. Dia bahkan tidak perlu menggunakan teknik rahasia untuk berurusan dengan klon tingkat ke-5 atau ke-6 dari alam penyempitan jiwa. Dia hanya perlu menggunakan 80% dari kekuatannya untuk membunuh mereka di tempat Ledakan. Dengan suara teredam, klon dewa darah lainnya dipotong berkeping-keping oleh cahaya pedang. Petir yang sangat keras melilit pecahan cahaya merah gelap dan dengan cepat melelehkannya. Ketika Jenderal Iblis Wu San dan klon dewa darah merasakan keberadaannya dan mengepungnya lagi, dia menggunakan langkah siluman untuk melarikan diri lagi. Dia bergerak seperti hantu, menghilang dan muncul kembali di langit malam saat dia bermain dengan Jenderal Iblis Wu San dan dewa darah. Setelah beberapa saat, Jenderal Iblis Wu San yang terluka parah untuk sementara mengobati lukanya dan bergegas dengan marah. Dia bergabung dengan yang lain untuk menyerang Jitian Sing. Namun, Jitian Sing mengabaikannya dan Jenderal Iblis Wu San. Dia fokus untuk membunuh klon dewa darah. Lagi pula, klon dewa darah bisa melepaskan kekuatan bencana dan menciptakan pembantaian yang tragis. Mereka lebih berbahaya daripada Jenderal Iblis. Ledakan. Dengan tebasan pedangnya, klon ketiga dari dewa darah hancur dan dihamburkan oleh petir. Ledakan. Dengan tebasan pedangnya lagi, klon keempat dari dewa darah mati di tempat. Hanya dalam 100 detik, enam dari tujuh klon rilem penyempitan jiwa dari dewa darah telah dibunuh oleh Jitian Sing. Klon terakhir dari dewa darah sangat ketakutan seperti Jenderal Setan Wu San dan Duan Hun. Mereka semua kehilangan keinginan untuk bertarung. Mereka berbalik dan berlari dengan panik, hanya ingin menjauh dari Jitian Sing. 1385 Jitian Sing telah memutuskan untuk melakukan pembunuhan besar-besaran untuk membunuh komandan pasukan Iblis. Bagaimana dia bisa membiarkan Broken Soul Demon Commander dan yang lainnya melarikan diri? Komandan Iblis Jiwa Patah, Wu San, dan Putra Dewa Darah dengan cerdik memilih untuk melarikan diri ke tiga arah berbeda. Jitian Sing menggunakan steel step tanpa ragu-ragu dan mengejar Putra Dewa Darah dalam tiga tarikan napas. Tusupkan pedang. Saat dia masih lima kilometer jauhnya, dia mengayunkan Sword of Burial of Heaven dan menusukkannya ke depan. Cahaya dingin muncul dan langsung menembus langit malam. Itu menembus tubuh Dewa Darah dan meledak. Bam! Cahaya dingin yang menyilaukan naik ke udara seperti awan jamur, menerangi puluhan kilometer langit malam. Tubuh setinggi seribu meter dari Putra Dewa Darah itu hancur berkeping-keping. Busur petir padat melilit pecahan cahaya berdarah dan dengan cepat menghancurkannya, mengubahnya menjadi kabut berdarah yang menghilang. Pada saat yang sama, Jitiansing mengubah arah dan mengejar Komandan Iblis Wu San secara diam-diam. Kecepatannya sangat cepat, dan setiap langkah yang diambilnya menempuh jarak 20 mil. Demon Marshal Wu San melarikan diri dengan sekuat tenaga. Segera, dia telah menempuh jarak 200 mil dan melarikan diri dari medan perang. Dia baru saja terbang di atas pegunungan dan hendak memasuki kam iblis ketika dia tidak bisa membantu tetapi melihat ke belakang untuk melihat apakah Jitiansing mengejarnya. Dengan satu pandangan, dia ketakutan setengah mati dan matanya membelalak ngeri. Di langit malam yang semula kosong, sosok Jitiansing muncul begitu saja, hanya 3 km di belakangnya. Swash! Cahaya pedang menyilaukan yang panjangnya seribu kaki, dikelilingi oleh petir ungu, menebas dengan keras ke arahnya. Komandan Iblis Wu San merasa ngeri. Dia secara naluriah memegang pedangnya di depannya dan membentuk perisai berdarah. Selain itu, dia juga mengenakan armor item jiwa. Dia berpikir bahwa tidak peduli seberapa kuat Jitiansing, tiga lapis pertahanan ini dapat melindunginya. Tetapi, bam! Dengan suara teredam, pedang raksasa itu menebas demon Marsal Wu San, menenggelamkan sosoknya. Pedang berat hitam di tangannya dikirim terbang. Blood light shield berwarna merah gelap juga hancur seketika, meledak menjadi pecahan yang memenuhi langit. Armor alat jiwa yang dia kenakan juga telah terkoyak oleh cahaya pedang, berubah menjadi tumpukan besi tua. Kemudian, kepala dan dada dimen general Wu San terbelah dua oleh cahaya pedang. Darah iblis berceceran di mana-mana. Kedua bagian tubuhnya terbungkus petir ungu. Dalam sekejap mata, mereka diledakan menjadi bubuk hitam pekat dan tersebar di langit. Jiwa ilahi ungu tua juga hancur oleh petir, berubah menjadi pecahan cahaya ungu yang jatuh dari langit malam. Seperti dewa darah, Marsikal setan Wu San tidak bisa lepas dari nasib terbunuh seketika. Ji Tian Xing bahkan tidak repot-repot mengambil pecahan jiwanya. Dia sudah berbalik dan terbang ke arah lain untuk mengejar Marsikal iblis jiwa rusak. Broken Soul Devil Marshal adalah yang terkuat, dan kecepatan pelariannya juga yang tercepat. Dia sudah melarikan diri ke kam iblis dan terbang di atas pegunungan. Saat dia melarikan diri, dia meraum dan berteriak dengan marah, melepaskan cahaya merah darah yang menyilaukan, mengirimkan semacam sinyal khusus. Mata Ji Tian Xing memerah. Dia hanya ingin mengejarnya secepat mungkin dan membunuhnya dengan pedangnya. Lagi pula, hanya ada tiga Demon Marshal yang menjaga kam iblis, dan Broken Soul Devil Marshal berada di peringkat kedua. Jika dia membunuh dua Demon Marshal semalam ini, itu akan menjadi pukulan berat bagi para iblis. Sayangnya, rencananya ditakdirkan untuk gagal. Di kedalaman kam iblis, seberkas cahaya merah darah tiba-tiba melesat ke langit, membentuk perisai cahaya merah darah yang lebarnya ratusan kilometer. Suara mendesing. Perisai cahaya pertahanan yang sangat besar itu seperti kanopi surgawi, menyelimuti setengah dari kam ras iblis. Ribuan mil langit malam diterangi, menampakkan warna merah tua. Setelah Broken Soul Devil Marshal memasuki perisai cahaya berwarna merah darah, dia menghela nafas lega. Tidak hanya dia berhenti, dia bahkan berbalik untuk melihatnya. Ji Tian Xing segera menghentikan pengejarannya dan berdiri di langit malam di luar perisai cahaya. Perisai cahaya merah darah yang menyilaukan itu memancarkan gelombang energi yang menggetarkan bumi. Itu jelas merupakan susunan level essence soul. Dengan kekuatannya, mustahil baginya untuk memecahkan susunan itu dalam waktu singkat. Selain itu, ratusan ribu tentara iblis muncul di tanah di dalam barisan. Mereka berbaris dalam formasi dan bekerja sama untuk menyuntikkan energi ke dalam susunan. Dua berkas cahaya merah darah yang menyilaukan terbang keluar dari gunung setinggi sepuluh ribu kaki, secepat kilat. Kedua berkas cahaya merah darah itu selalu berubah, memancarkan gelombang energi para ahli essence soul. Mereka jelas bukan ahli iblis, tetapi dua dewa darah yang menjaga altar, yang mulia pemadam darah dan yang mulia darah iblis. Dalam sekejap mata, kedua yang mulia itu bergegas ke tepi barisan dan tiba di samping marsikal iblis jiwa rusak. Tanpa mengucapkan sepatah katapun, mereka bekerja sama untuk melepaskan selusin bila cahaya berwarna merah darah yang panjangnya ribuan meter, menebas Jitiansing. Ekspresi Jitiansing berubah, dan dia buru-buru mengucapkan mantra untuk memblokir. Sayap Raja Wali Emas bersatu. Cahaya keemasan melintas di belakangnya, dan sepasang sayap emas lebar muncul. Mereka dengan cepat menutup dan melindunginya. Bam, bam, bam. Lebih dari selusin bila pedang dan kapak yang mirip gunung menghantam sepasang sayap emas, menghasilkan serangkaian suara tumpul dan keras. Sayap emas bergetar dan bersinar dengan cahaya kemasan. Benturan yang sangat keras membuat Jitiansing terbang lebih dari 10 mil sebelum akhirnya berhenti. Untungnya, pertahanan jubah Kenshin cukup kuat untuk memblokir serangan kedua yang mulia, dan dia tidak terluka. Tapi ketika dia melihat situasi di dalam arrai, dia langsung tenang. Dua esens soul venerables dan broken soul devil marshal berdiri di langit malam yang gelap. Beberapa dewa darah di alam tempering jiwa dan lebih dari seratus raja iblis di alam asal ilahi tersebar di berbagai puncak gunung. Mereka mengendalikan ratusan ribu tentara iblis dalam semacam barisan pertempuran gabungan. Susunan pertempuran itu masih berkembang dan belum menyerang. Tetapi serangan gabungan dari ratusan ribu tentara iblis dan lebih dari seratus ahli cukup kuat untuk menghancurkan langit dan bumi. Bahkan ahli esens soul tidak akan bisa memblokirnya. Tidak, aku tidak bisa masuk sendirian. Terlalu berbahaya. Jika saya bertarung dengan mereka, saya tidak akan mendapatkan keuntungan apapun, dan hidup saya akan berada dalam bahaya. Pada pemikiran itu, Jitiansing membuat keputusan cepat untuk menyerah mengejar broken soul devil marshal. Meskipun sangat disayangkan, dia tidak punya pilihan lain. Malam ini, aku telah membunuh lebih dari 200 ribu tentara iblis, seorang demon marshal, dan tujuh dewa darah di soul tempering realm. Aku telah membuat para iblis menderita kerugian besar. Saya akan menghindari mereka untuk saat ini, dan mencari kesempatan lain untuk terus membunuh demon marshal dan blood guts lainnya. Pikiran ini melintas di benak Jitiansing, dan dia berbalik dan menghilang ke dalam malam, kembali ke celah gunung Tianlong secepat Aurora. Kedua Venerables dan broken soul devil marshal penuh dengan amarah dan niat membunuh. Mereka tidak sabar untuk mencabik-cabiknya. Ketika mereka melihat Jitiansing melarikan diri, mereka segera keluar dari barisan dan mulai mengejarnya. Namun, Jitiansing menggunakan langkah penyembunyian ketuhanan dan menghilang di malam hari. Bahkan aura jiwa ilahinya pun tersembunyi. Kedua yang mulia terguncang olehnya, dan mereka tidak dapat menemukan jejaknya. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Setelah 10 napas, Jitiansing kembali ke Tianlong Mountain Pass. 1386. Ketika Jitiansing kembali ke Tianlong Mountain Pass, Xiao Han juga tiba dengan tentara. 400 ribu pasukan memasuki celah gunung Tianlong, segera mengisi kembali formasi ilahi kuno dengan kekuatan yang kuat. Pertahanan formasi ilahi kuno menjadi semakin kuat, dengan gigi menahan serangan pasukan iblis, dan tetap stabil seperti batu. Jitiansing berdiri di langit malam di luar Tianlong Mountain Pass, tanpa ekspresi melihat ke medan perang, sekali lagi melambaikan telapak tangannya, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menampilkan tekniknya yang hilang. Hujan Api Meteor. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya, mengumpulkan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi di dalam tubuhnya, dan seluruh tubuhnya menyala dengan api merah gelap. Telapak tangannya mencubi tanda mantra misterius dan aneh, tanpa terlihat memanipulasi kekuatan ilahi langit dan bumi. Setelah hanya beberapa tarikan napas, di langit malam yang gelap setinggi ribuan mil, nyala api mulai menyala. Bola api merah yang tak terhitung jumlahnya mengalir turun dari langit seperti tetesan hujan lebat. Nyala api menerangi kubah langit, meliputi radius seribu mil. Separuh langit berubah menjadi merah, seperti cahaya matahari terbenam di bawah matahari terbenam. Suhu yang sangat tinggi turun dari langit malam dan menyelimuti seluruh medan perang. Ratusan ribu pasukan iblis, yang berteriak dan menyerang, segera diintimidasi oleh kekuatan surgawi yang cemerlang, dan menghentikan serangan mereka, menatap langit malam dengan wajah penuh ketakutan. Saat berikutnya, nyala api menutupi langit, menyeret ekor api yang panjang, membombardir dari langit, menenggelamkan seluruh medan perang. Bum-bum-bum. Suara memekatkan telinga meledak, bergema di seluruh dunia, mengguncang langit. Dalam sekejap, medan perang dalam radius 200 mil ditenggelamkan oleh hujan api yang dahsyat, berubah menjadi lautan api merah, kobaran api berkobar dengan ganas. Lebih dari 200 ribu kerangka mayat hidup, lebih dari 600 ribu tentara iblis, semuanya terombang ambing di lautan api, mengeluarkan raungan panik dan jeritan kesakitan. Hanya pembangkit tenaga iblis di atas alam Tianyuan yang bisa dengan cepat terbang ke langit malam, lolos dari nasib dibakar menjadi abu oleh lautan api. Api yang mengamuk berlangsung selama puluhan nafas, secara bertahap padam dan menghilang. Ketika api berangsur-angsur padam, semua orang melihat situasi medan perang, dan tiba-tiba mengungkapkan wajah yang penuh keterkejutan. Mereka melihat bahwa medan perang dalam radius 200 mil telah benar-benar berubah menjadi reruntuhan hangus yang gelap. Di bagian bawah lembah, bahkan ada aliran lahar merah gelap dalam jumlah besar. Itu terbuat dari lumpur dan batu yang telah dibakar oleh api surgawi. Itu berisi suhu yang sangat tinggi dan perlahan mengalir melalui lembah. Dari 200 ribu kerangka mayat hidup, hanya beberapa puluh ribu yang tersisa. Hampir 200 ribu kerangka mayat hidup menjadi abu di lautan api, berhamburan di bumi yang hangus dan reruntuhan. Awalnya, pasukan ras iblis memiliki lebih dari 600 ribu orang. Pada saat ini, hanya sekitar 100 ribu prajurit ras iblis yang tersisa. Hampir 500 ribu setan dibakar menjadi arang oleh hujan meteor, berubah menjadi ampas hitam yang tersebar di medan perang. Bahkan jika ada beberapa yang cukup beruntung untuk bertahan hidup, mereka terluka parah dan hangus seperti arang. Mereka pada dasarnya kehilangan kemampuan untuk bertarung. Meteor Fire Rain milik Jitian Singh sangat melukai pasukan ras iblis dan langsung menghancurkan serangan mereka. Setengah jam yang lalu, pasukan klan iblis, bersama dengan 400 ribu kerangka, bergegas menuju jalan naga langit. Tapi sekarang, medan perang berada dalam kondisi yang menyedihkan. Itu terlalu mengerikan untuk dilihat. Hanya beberapa ratus ribu yang tersisa dari sejuta pasukan yang kuat, dan hanya beberapa puluh ribu kerangka mayat hidup yang tersisa. Kerugian besar seperti itu secara langsung menakuti pasukan ras iblis, dan mereka tidak lagi memiliki semangat juang sedikitpun. Tanpa diragukan lagi, pasukan ras iblis yang masih hidup hanya bisa mundur, membawa sejumlah besar tentara yang terluka parah dan cacat kembali ke kam ras iblis. Di dalam formasi ilahi kuno, ratusan ribu prajurit ras manusia tercengang. Butuh waktu lama bagi mereka untuk kembali sadar. Semua orang bersorak dengan semangat tinggi, mengungkapkan ekspresi bersemangat dan fanatik. Mereka sangat memuja Ji Tianxing. Satu demi satu, teriakan serah keluar dari formasi ilahi. Pahlawan, pahlawan kita. Ji Tianxing, dewa perang, dewa perang ras manusia. Ketika seseorang memimpin untuk berteriak, lebih banyak orang bergema, berteriak dan bersorak. Tak lama kemudian, teriakan tentara yang tak terhitung jumlahnya berkumpul serempak, berubah menjadi gelombang suara yang memekatkan telinga yang meledak di langit malam. Dewa perang Tianxing, tak terkalahkan. Ji Tianxing berdiri di langit malam di luar Heaven Dragon Pass, jubah dan rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Dengan membelakangi Heaven Dragon Pass, dia melihat ke arah kam ras iblis. Wajahnya tenang dan acu-ta'acu, matanya tajam dan bijak, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura dominan yang memandang rendah dunia. Di depannya ada segunung mayat dan medan perang yang gelap gulita. Di belakangnya ada ratusan ribu prajurit ras manusia yang bersemangat. Pada saat ini, dia sangat suci dan perkasa, seperti dewa, membuat orang tidak bisa tidak menyembahnya. Punggungnya tidak lebar, tetapi sangat megah, seolah-olah bisa memikul langit dan bumi. Itu sangat terpatri di hati ratusan ribu tentara, dan tidak akan pernah terlupakan. Keesokan paginya, di luar Heaven Dragon Pass, suasana sunyi. Pasukan ras iblis telah menderita banyak korban, dan telah mundur ke kam ras iblis. Puluhan ribu tentara ras manusia sedang membersihkan medan perang di luar celah, mengumpulkan dan menghitung beberapa rampasan perang. Ratusan ribu tentara menjaga di dalam Heaven Dragon Pass, mempertahankan operasi formasi ilahi kuno. Meski pertarungan telah berakhir beberapa jam yang lalu, semua orang masih kaget dan heboh. Mereka semua bersemangat saat mendiskusikan pertempuran itu. Di kam ras manusia juga ada suasana perayaan dan keterkejutan. Berita bahwa Jitian Singh terbang keluar dari Heaven Dragon Pass sendirian, dan menggunakan metode rahasia untuk memicu guntur ilahi surga ke-9 dan api mengamuk timba langit, dan melukai jutaan pasukan ras iblis, telah menyebar di kam. Jutaan prajurit ras manusia tercengang, dan hanya merasa itu tidak terbayangkan. Tapi ini terjadi tadi malam, dan disaksikan oleh ratusan ribu tentara, jadi sama sekali tidak ada kepalsuan. Oleh karena itu, jutaan tentara, selain membicarakannya, juga memuja Jitian Singh secara ekstrim. Nama dewa pertempuran pelintas langit diakui oleh prajurit yang tak terhitung jumlahnya, dan dengan cepat menyebar ke seluruh kam suku manusia. Sejak pasukan ras iblis berbaris ke selatan, dan tiba di jalan naga langit, jutaan tentara berada dalam suasana hati yang berat dan tertekan, dan menjaga di sini dengan tekad untuk mati. Selama 20 hari, kam ras manusia dipenuhi dengan suasana yang berat dan keras, dan hati semua orang diselimuti kabut. Namun, prestasi Jitian Singh tadi malam, keajaiban tercipta, menyapu atmosfer depresi di kam ras manusia. Semua prajurit bersemangat, seolah-olah mereka melihat harapan dan fajar kemenangan. Setelah Jitian Singh kembali ke kam ras manusia, setiap kali dia bertemu dengan seorang prajurit ras manusia, dia akan dikelilingi seperti bintang di sekitar bulan, dan menerima dukungan dan pemujaan dari para prajurit. Kemanapun dia pergi, dia mendengar sorakan dan pujian. Bahkan para komandan dari berbagai kam penuh dengan pujian dan kekaguman padanya. Namun, untuk semua ini, dia acu-ta'acu, tanpa kesombongan atau kesombongan sedikitpun. Karena dia tahu ini baru permulaan. 1387 Pagi-pagi sekali, di Istana Komandan di kedalaman kam manusia. Di aula konferensi, Kaisar Langit duduk di kepala meja seperti biasa, sementara guru istana berdiri di sisinya. Kedelapan komandan berkumpul di aula, berdiri di kedua sisi aula. Jitian Singh juga hadir secara alami. Pagi-pagi sekali, Kaisar Langit telah memanggil semua komandan untuk rapat. Tatapan Kaisar Surgawi menyapu semua orang, dan dia berkata dengan percaya diri, Aku yakin semua orang tahu tentang apa yang terjadi tadi malam, kan? Delapan komandan menganggupkan kepala mereka satu demi satu. Mereka semua mengungkapkan senyum puas dan menatap Jitian Singh dengan kagum. Kaisar Surgawi juga mengungkapkan senyum puas dan sedikit menganggup. Sebelumnya, Kaisar ini sangat khawatir dan memperingatkan Jitian Singh untuk tidak keluar dari pengasingan untuk bertarung sendirian, kalau-kalau terjadi sesuatu yang tidak terduga. Saya tidak berharap orang ini tidak mendengarkan nasihat Kaisar ini dan keluar dari pengasingan untuk melawan pasukan iblis sendirian. Setelah mendengar kata-kata ini, semua komandan tertegun sejenak, senyum di wajah mereka dengan cepat surut. Semua orang mengira Kaisar Langit marah dan ingin menghukum Jitian Singh karena tidak mematuhi perintah. Namun, Kaisar Surgawi melanjutkan, Saya tidak berharap orang ini menciptakan keajaiban. Dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk melukai jutaan pasukan iblis dan mengganggu serangan pasukan iblis. Sungguh luar biasa, kita semua meremehkan kekuatan sejatinya. Mendengar ini, suasana hati semua orang akhirnya rileks. Jitian Singh berdiri dengan tenang di aula tanpa ada perubahan pada ekspresinya, tampak sangat tenang dan tenang. Senyum Kaisar Langit menghilang, dan dia berkata dengan ekspresi serius, semua orang tahu bahwa moral tentara kita telah rendah selama beberapa hari terakhir. Banyak dari mereka bertekad untuk mati, dan mereka sangat pesimis. Masalah tadi malam sangat meningkatkan moral tentara kita, dan mereka dipenuhi dengan ambisi. Kami juga melihat harapan untuk kemenangan. Karena itu, banyak komandan dan selusin jenderal menyarankan kepada Kaisar ini agar kami merencanakan misi dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Saya telah mengumpulkan Anda semua di sini untuk membahas masalah ini. Semuanya, tolong ungkapkan pendapat kalian. Mendengar ini, ekspresi para komandan sedikit berubah, dan pandangan mereka menjadi agak rumit. Jenderal Ilahi Empat Arah, Yun Zongki, dan yang lainnya semuanya mulai saling berbisik. Pangeran Yi maju selangkah dan berkata dengan nada berapi-api, Raja, subjek lama ini percaya bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Kita harus mengambil inisiatif untuk menyerang. Kaisar Iblis telah memimpin dua supremasi dan sepuluh juta pasukan untuk menyerang lembah Dongyang. Sekarang tidak ada Kaisar Iblis di Kam Iblis, kekuatan pertahanannya lemah. Ini adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk menyerang. Pangeran Filial Piti juga mengangguk setuju, nadanya serius saat dia berkata, Pejabat tua ini setuju. Perwira dan tentara ras kita telah membela Tianlong Mountain Pass, mereka berada dalam posisi pasif, itulah sebabnya moral mereka rendah dan mereka pesimis. Tadi malam, Jitian Singh menciptakan keajaiban dan melukai jutaan tentara Iblis yang kuat. Penampilannya tentang kekuatan surgawi sangat meningkatkan moral ras kita. Sekarang moral para prajurit tinggi, ini adalah waktu terbaik untuk berangkat. Selain itu, hanya ada dua yang mulia di Kam Iblis. Dengan kekuatan Anda dan Jitian Singh, Anda dapat dengan mudah membunuh kedua yang mulia itu. Setelah dua supremasi alam jiwa primordial terbunuh, ahli alam dimen marsals dan spirit tempering yang tersisa tidak perlu khawatir. Saat itu, ketika komandan Kam Iblis sudah mati, tentara Iblis pasti akan jatuh ke dalam kekacauan dan runtuh. Bahkan jika kita tidak dapat menghancurkan Kam Iblis, kita dapat mengambil kesempatan untuk menghancurkan altar Iblis dan menghancurkan rencana kaisar Iblis untuk menghidupkan kembali dewa Iblis leluhur. Berbicara secara logis, kita harus memanfaatkan kesempatan ini dan mengambil inisiatif untuk menyerang Kam Iblis. Perkataan kedua Marsikal tua itu sangat logis dan logis. Jenderal Ilahi Empat Arah, Yun Zongki, Long Yun Xiao dan yang lainnya masih ragu-ragu dan mempertimbangkan. Setelah mendengar analisis kedua Marsikal tua itu, semua orang sedikit terharu. Jenderal Ilahi Perbatasan Utara dan Jenderal Ilahi Tandus Barat juga menyatakan persetujuan mereka setelah beberapa pertimbangan, mendesak kaisar kekaisaran untuk memberikan perintah untuk berangkat. Hanya Jitian Singh, Long Yun Xiao dan Yun Zongki yang tidak berbicara. Yun Zongki mempertahankan sikap netral dan tidak mengambil inisiatif untuk berbicara, hanya mengikuti perintah kaisar kekaisaran. Jitian Singh mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius. Dia berkata, Tuanku, meskipun analisis Anda sangat logis, saya tidak setuju dengan mengambil inisiatif untuk menyerang. Saya beruntung bisa menciptakan keajaiban tadi malam. Para ahli Ras Iblis tidak mengharapkan saya berada di sana, apalagi saya akan keluar dari pengasingan untuk bertarung. Mereka lengah, jadi saya bisa menggunakan teknik rahasia dan melukai pasukan Iblis. Setelah kejadian ini, keberadaan saya terungkap. Pakar Ras Iblis pasti akan waspada. Jika Anda ingin membuat keajaiban lain seperti tadi malam, itu sama sekali tidak mungkin. Mendengar dia mengatakan ini, kedua perwira tua itu mengerutkan kening dan dengan cepat melambaikan tangan mereka. Jitian Singh, jangan rendah hati. Kami semua telah melihat kekuatanmu. Itu benar. Terkadang, menjadi terlalu rendah hati itu munafik. Anda adalah jenius nomor satu di benua itu. Meskipun Anda belum mencapai alam roh primordial, Anda sudah sebanding dengan ahli roh primordial. Jitian Singh tidak melanjutkan percakapan mereka dan melanjutkan analisisnya. Ketika saya menyusup ke Kam Iblis, saya memperhatikan pertahanan Kam Iblis. Di permukaan, Kam Iblis hanya tersembunyi di bawah tanah dan tidak memiliki banyak tindakan pertahanan. Namun kenyataannya, Kam Iblis telah memasang jaring yang tak terhindarkan dan membangun segala macam formasi dan mekanisme pertahanan yang kuat. Dalam setengah bulan terakhir, Raja Iblis tidak menunjukkan dirinya karena dia sedang menyiapkan pertahanan untuk Kam Iblis. Jika dia tidak sepenuhnya percaya diri, mengapa dia meninggalkan Kam Iblis dan menyerang Lembah Dongyang? Dia berhenti di sini dan berkata dengan nada serius, selain itu, jangan lupa bahwa tunggangan Raja Iblis, binatang jiwa penekan neter, tidak mengikuti Raja Iblis ke Lembah Dongyang. Jika Raja secara pribadi memimpin ekspedisi dan kita menyerang Kam Iblis, kita mempertaruhkan nasib umat manusia. Ini pertaruhan. Jika kebetulan kita kalah taruhan dan kehilangan jutaan tentara atau jenderal, Heaven Dragon Pass akan selesai. Setelah mengatakan ini, dia menatap Raja dengan mata berbinar dan berkata dengan nada serius, Raja, saya menyarankan agar kita tidak bertindak gegabuh. Terus mempertahankan jalan naga langit dan menunggu perubahan. Sekarang statusnya dalam umat manusia sangat tinggi, kata-katanya lebih berbobot daripada para marsikal lainnya. Raja menganggup dan berkata dengan nada serius, Tian Xing, Kaisar ini akan dengan serius mempertimbangkan saranmu. Namun, Pangeran Yi, Pangeran Berbakti, dan ketiga jenderal ilahi semuanya merasa bahwa ini adalah kesempatan langka dan bersikeras mengambil inisiatif untuk menyerang. Dalam pandangan mereka, fakta bahwa Raja Iblis tidak berada di Kam Iblis adalah kesempatan terbaik. Di Kam Iblis, tidak ada ahli top yang bisa melawan Raja. Selain itu, pasukan Iblis beberapa kali lebih banyak daripada pasukan manusia. Umat manusia tidak bisa terus menunda dan mempertahankan jalur naga langit. Jika tidak, pasukan manusia cepat atau lambat akan dikalahkan. Sepuluh hari kemudian, formasi ilahi kuno dari Heaven Dragon Pass akan ditutup. Pada saat itu, Heaven Dragon Pass akan jatuh tanpa keraguan. Daripada pasif menunggu kekalahan, lebih baik mengambil kesempatan dan mungkin menang. Bahkan jika mereka tidak dapat menghancurkan Kam Iblis, itu akan menjadi sukses besar jika mereka dapat menghancurkan altar primogenitor dan mencegah kelahiran kembali Dewa Iblis. 1388 Meskipun Jitiansing menyarankan agar mereka menunggu waktu dan menunggu perubahan, saran Jitiansing adalah menunggu dan melihat. Namun, dua marsakal tua dan tiga jenderal ilahi semuanya ingin mengambil inisiatif. Long Yunxiao dan Yunzongqi tetap netral dan tidak mengungkapkan pendapat mereka. Semua orang berdiskusi dan berdebat untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak dapat mencapai konsensus. Pada akhirnya, tutor kekaisaran, yang diam selama ini, akhirnya angkat bicara. Dalam 12 hari, formasi ilahi kuno akan ditutup. Kami pasti tidak akan dapat mempertahankan jalur naga langit. Kekalahan tidak bisa dihindari. Karena itu masalahnya, kita mungkin juga mengambil kesempatan untuk membalikkan keadaan. Tentara Iblis pasti tidak mengharapkan kita mengambil inisiatif untuk menyerang. Jika kita berhasil, kita akan mampu menahan Demon Emperor dan pasukannya. Dengan begitu, krisis lembah dong yang akan teratasi. Namun, ini hanya saran saya. Pada akhirnya, terserah Anda untuk memutuskan. Mendengar ini, semua orang di aula terdiam dan melihat ke arah guru kerajaan di ujung meja. Tutor kekaisaran harus menyelesaikan masalah ini. Tutor kekaisaran mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, semua orang berdebat tanpa henti, tetapi Anda masing-masing memiliki pendapat Anda sendiri. Apakah kita menyerang atau tidak, ada pro dan kontra yang sesuai. Karena itu masalahnya, mari kita semua memilih. Minoritas tunduk pada mayoritas. Setelah jeda, dia menyapu pandangannya yang bermartabat ke semua orang dan berkata, mereka yang setuju dengan mengambil inisiatif untuk menyerang, majulah. Saat suaranya jatuh, Pangeran Yi, Pangeran Xiao Kin, Jenderal Ilahi Perbatasan Utara, Jenderal Ilahi Hutan Belantara Barat, dan Jenderal Ilahi Midland semua maju selangkah. Ji Tian Xing, Long Yun Xiao, Xiao Han, dan Yun Zhong Qi berdiri diam. Tanpa ragu, hasil pemungutan suara keluar. Tutor kekaisaran terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan suara rendah, karena itu masalahnya, kami akan mengambil inisiatif untuk menyerang Kam Iblis. Rencana ini menyangkut kelangsungan hidup Heaven Dragon Pass dan nasib ras kita. Kita tidak bisa gegabuh. Mari kita diskusikan kapan dan bagaimana menerapkan operasi. Selanjutnya, Tutor Kekaisaran, Jenderal Ilahi, dan dua marsekal tua membahas ekspedisi tersebut. Long Yun Xiao, Xiao Han, dan Yun Zhong Qi mendengarkan dengan seksama, sesekali menimpali dan memberikan pendapat mereka. Hanya Jitian Xing yang tetap diam. Wajahnya tenang saat dia berdiri di aula, mendengarkan semua orang mendiskusikan rencananya. Dia menatap Yikin Wang dan yang lainnya dengan tenang. Melihat penampilan mereka yang percaya diri dan bersemangat, dia hanya bisa menghela nafas. Mereka semua ingin mengakhiri perang secepat mungkin dan mengusir tentara Iblis kembali ke Gurun Utara, tetapi mereka terlalu bersemangat untuk sukses dengan cepat. Kaisar Iblis adalah Iblis nomor satu di bawah Dewa Iblis selama sepuluh ribu tahun terakhir. Dia kuat, memiliki banyak terik di lengan bajunya, dan sangat licik. Karena Kaisar Iblis berani meninggalkan Kam Iblis, bagaimana mungkin dia tidak siap? Jika Anda memimpin pasukan untuk menyerang sekarang, bukankah Anda akan langsung masuk ke dalam jebakan? Bukan karena dia takut pada Demon Emperor dan Demon Army, juga bukan karena dia pesimis dan putus asa. Hanya saja dia mengenal Kaisar Iblis lebih baik daripada orang lain, itulah sebabnya dia memiliki pemikiran seperti itu. Namun, Kaisar telah membiarkan semua orang memilih dan memutuskan untuk mengambil inisiatif menyerang. Apa gunanya dia keberatan sendirian? Pemimpin umat manusia adalah Kaisar Kekaisaran. Hanya kata-kata Kaisar Kekaisaran yang merupakan perintah yang dapat dipatuhi. Huh, kuharap aku hanya terlalu memikirkan hal-hal. Aku berdoa semoga operasi ini berhasil. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Jitiansing menghela nafas tak berdaya, dan matanya redup. Tanpa sadar, dua jam berlalu. Kaisar Kekaisaran dan berbagai komandan berdiskusi selama dua jam penuh dan akhirnya merumuskan serangkaian rencana operasi. Diskusi semua orang sangat menyeluruh. Mereka telah mempertimbangkan setiap kemungkinan yang mungkin terjadi setelah mereka memulai ekspedisi. Di permukaan, rencana operasi kali ini bisa dikatakan sempurna dan tanpa celah. Oleh karena itu, Kaisar Kekaisaran memerintahkan dengan suara yang bermartabat. Semuanya, Kaisar ini mengumumkan bahwa tiga hari kemudian, pada tengah malam, kami akan membunuh jalan keluar dari Tianlong Pas dan menyerang Kam Iblis. Pada saat itu, Kaisar akan memimpin perkemahan naga terbang untuk menjaga kemah dan Tianlong Pas. Mereka akan bertanggung jawab untuk menerima tentara. Komandan lainnya akan memimpin prajurit di bawah komando mereka untuk mengikuti Kaisar ini untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Dalam tiga hari ini, setiap orang harus beristirahat dan memulihkan diri dengan baik. Gandakan sumber daya dan perbekalan untuk para prajurit sehingga mereka dapat menghemat dan menyimpan energi mereka. Semua komandan mengiakan serempak, lalu membungkuk dan pergi. Mereka meninggalkan ruang pertemuan satu demi satu. Ji Tian Xing tidak mengatakan apa-apa. Setelah membungkuk kepada Kaisar ke Kaisaran, dia berbalik dan berjalan keluar dari aula. Begitu dia keluar dari aula pertemuan, Long Yun Xiao menyusulnya dan berjalan berdampingan dengannya. Dia bertanya, Tian Xing, Kaisar ini melihat bahwa kamu telah diam selama ini. Sepertinya kamu sedang dalam suasana hati yang buruk. Ji Tian Xing menoleh dan memberinya tatapan angkuh, kamu sudah tahu jawabannya. Long Yun Xiao tidak merasa malu. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Tian Xing, Kaisar ini tahu bahwa kamu menentang keputusan ini, tetapi para komandan bersikeras untuk berperang. Kaisar ke Kaisaran hanya dapat membiarkan semua orang memilih. Apalagi analisis mereka jelas dan masuk akal, yang bermanfaat bagi kita dan tidak merugikan. Mereka juga telah merumuskan rencana operasi yang sempurna. Mungkin ini benar-benar kesempatan kita untuk membalikkan keadaan. Ji Tian Xing mengerutkan kening, menatapnya dengan tatapan bermartabat, dan berkata dengan suara yang dalam, Kaisar, para komandan sangat ingin sukses. Mereka hanya ingin mengakhiri perang secepat mungkin, jadi mereka sangat ceroboh. Mereka tidak mengerti kengerian Kaisar Iblis. Saya bisa mengerti mengapa mereka membuat keputusan seperti itu. Namun, Anda harus tetap tenang. Anda tidak boleh lengah. Tiga hari kemudian, ketika tentara berangkat, Anda akan bertanggung jawab untuk menjaga celah gunung Tianlong dan Kam Utama. Anda harus mempertahankan kewaspadaan 120% dan bersiap untuk yang terburuk. Ini saran saya, itu saja yang harus saya katakan. Setelah mengatakan ini, dia terbang ke langit dan dengan cepat terbang menjauh. Long Yun Xiao berdiri di luar aula, melihat sosoknya yang pergi. Dia mengerutkan kening dan merenung untuk waktu yang lama sebelum berbalik dan pergi. Selama tiga hari berikutnya, bagian dalam dan luar Tianlong Mountain pas sangat sepi. Kam Utama Ras Iblis setenang biasanya, diselimuti Iblis Qi dan Awan Hitam. Mereka tampaknya telah terintimidasi oleh kekalahan telak sebelumnya. Mereka mundur ke Kam Utama untuk memulihkan diri, tidak berani menyerang lagi dengan gegabuh. Ini membuat para prajurit ras manusia merasa jauh lebih lega. Semangat mereka meningkat, seolah-olah mereka telah menyentuh fajar kemenangan. Jutaan tentara menerima dua kali lipat jumlah perbekalan dan ransum. Dalam tiga hari ini, mereka beristirahat dan memelihara kekuatan mereka, bersiap untuk perang. Semua orang menerima pesanan. Mereka tahu bahwa saat pertempuran yang menentukan akan tiba. Hati mereka dipenuhi dengan semangat juang dan amarah, menunggu untuk melampiaskannya di medan perang. Sangat cepat, tiga hari berlalu. Pada malam ini, langit menjadi gelap lebih awal dari biasanya. Tirai malam suram, dan langit malam sehitam tinta. Tidak ada bulan, hanya beberapa bintang, memancarkan cahaya redup. Angin utara yang dingin menggigit bersiul, menyebabkan suhu dunia menjadi sedingin es. Suasana suram menyelimuti atmosfer. Di bawah tirai malam, kam utama ras manusia benar-benar penuh sesak dengan orang-orang, gelombang orang yang melonjak. Lebih dari enam juta tentara ras manusia, semuanya mengenakan baju besi sedingin es, membawa pedang dan memegang tombak, dengan cepat berkumpul menjadi barisan. Agar tidak membangkitkan kewaspadaan ras iblis, semua orang diam. Gerakan mereka sangat tenang. 1389. Prajurit manusia telah beristirahat dan mengasah kekuatan mereka selama tiga hari dan telah dipersiapkan dengan baik. Akibatnya, tentara hanya membutuhkan waktu satu jam untuk berkumpul. Lebih dari enam juta tentara meninggalkan kam di bawah kepemimpinan tujuh komandan dan bergegas menuju Heaven Dragon Pass. Di dalam Heaven Dragon Pass, 500 ribu tentara kam naga terbang di bawah Long Yun Xiao menjaga formasi ilahi kuno. Di atas ngarai, kaisar yang berdaulat dengan jubah naga ungu berdiri di langit malam yang gelap. Dia mengenakan mahkota naga emas ungu mulia di kepalanya, jubah emas gelap dengan pola naga di tubuhnya, dan pedang emas di pinggangnya. Tangannya ada di belakang, matanya dalam dan tajam saat dia melihat kemah iblis di luar celah. Angin dingin yang menggigit bersiul, menyebabkan jubahnya menari dengan ganas. Tutor kekaisaran memegang pengocok ekor kuda dan berdiri di sampingnya, rambut putih, janggut putih, dan jubah putihnya juga berkibar tertiup angin. Di belakang mereka berdua di langit malam berdiri dua pemuda tampan dan gagah berani. Mereka adalah Ji Tian Xing dan Long Yun Xiao. Ji Tian Xing terlihat sama seperti sebelumnya, mengenakan jubah hitam, dengan tangan kosong, dan dengan ekspresi tenang dan acuh tak acuh. Long Yun Xiao mengenakan baju besi emas kelas alat jiwa, helm kaca naga emas di kepalanya, dan pedang dengan naga emas melingkar di pinggangnya. Dia terlihat sangat gagah. Mereka berempat terdiam, melihat ke arah perkemahan iblis, niat membunuh terakumulasi di mata mereka. Ketika formasi besar jalur naga langit dibuka dan pangeran Yi memimpin 800 ribu tentara keluar dari jalur naga langit, kaisar yang berdaulat akhirnya berbicara. Tian Xing, malam ini kamu akan mengikuti penguasa ini untuk bertempur. Kamu harus mengawasi kedua yang mulia jiwa purba itu. Kamu tidak boleh membiarkan mereka melepaskan tiga bencana dan sembilan kesengsaraan dan membantai pasukan kita. Bahkan jika kami tidak dapat menghancurkan kam, Anda harus bertindak sesuai dengan keadaan dan mencoba untuk menghancurkan altar iblis dan tubuh ilahi dewa iblis leluhur. Ji Tian Xing menganggup dalam diam dan menjawab dengan nada tenang, dimengerti. Kaisar yang berdaulat kemudian memperingatkannya dengan suara rendah, namun, Anda harus bertindak sesuai dengan keadaan. Jika semuanya tidak berjalan dengan baik, segera mundur. Tidak boleh ada kecelakaan. Ji Tian Xing menganggup lagi. Kaisar masih melihat keperkemahan pasukan iblis di kejauhan. Tanpa menoleh, dia berkata kepada Long Yun Xiao, Yun Xiao, aku tidak membiarkanmu memimpin pasukan ke medan perang, bukan karena aku takut kamu akan mati di medan perang, tetapi karena aku memberimu misi yang paling suci dan serius. Apapun situasinya, Anda harus melindungi kam dan celah gunung Tian Long dengan nyawa Anda. Long Yun Xiao menarik napas dalam-dalam. Dengan nada serius, dia berkata dengan tegas, jangan khawatir, yang mulia. Bahkan jika saya mati di medan perang, saya akan menjaga Tian Long Mountain Pass. Kaisar menganggup dengan sungguh-sungguh. Dia melambaikan lengan bajunya dan memerintahkan, ayo pergi. Dengan kata-kata ini, dia terbang melintasi langit malam bersama guru kerajaan, langsung menuju perkemahan iblis. Ji Tian Xing menoleh dan melirik Long Yun Xiao. Kemudian, dia mengikuti dari belakang Kaisar dan terbang menuju ke mahras iblis. Meskipun mereka berdua tidak berbicara, Long Yun Xiao memahami sorot matanya. Dia berdiri di langit malam, melihat punggung Ji Tian Xing dan dua lainnya pergi. Dia berbisik, pertempuran ini, kita hanya bisa menang, kita tidak bisa kalah. 800 ribu pasukan yang dipimpin oleh Pangeran Yi adalah garda depan perang ini. Setelah tentara bergegas keluar dari Tian Long Mountain Pass, mereka masih tetap diam. Mereka melintasi medan perang bumi hangus dengan kecepatan tercepat mereka dan bergegas menuju kam iblis di utara. Namun, begitu tentara memasuki medan perang bumi hangus, iblis merasakan bahaya. Di kam iblis, selusin pilar cahaya berwarna darah segera melesat ke langit malam dan meledak dengan suara yang memekakkan telinga. Ini adalah sinyal peringatan dari iblis. Seperempat jam kemudian, ketika barisan depan melintasi medan perang bumi hangus dan hendak bergegas ke kam iblis. Ratusan ribu pasukan bergegas keluar dari tanah kam iblis seperti air pasang. Mereka bergegas maju secepat angin. Ratusan ribu prajurit iblis jangkung, mengenakan baju besi hitam dan memegang tombak panjang dan bilah besar, bergegas melewati pegunungan dan sungai. Di depan tentara, di pegunungan dan sungai berwarna coklat tua, banyak kerangka undet tumbuh seperti rebung setelah hujan. Ratusan ribu prajurit kerangka dengan cepat berkumpul di lautan tulang putih. Seperti air pasang, mereka bergegas tanpa rasa takut menuju garda depan umat manusia. Di pasukan iblis, ada juga ribuan binatang iblis sebesar gunung. Mereka berlari kencang melewati pegunungan dan sungai, langkah kaki mereka mengeluarkan suara gemuruh yang dalam. Tubuh mereka memancarkan cahaya berdarah dan terbungkus dalam api merah gelap. Bahkan dari selusin li jauhnya, mereka melepaskan cahaya berdarah dan api yang menutupi langit dan menghujani pasukan manusia. Di atas pasukan iblis, ada juga ratusan raja iblis dari tahap asal surgawi, selusin dewa darah dari tahap pemurnian jiwa dan ahli iblis berlari kencang melintasi langit malam. Tanpa diragukan lagi, pasukan iblis yang berjumlah sekitar 600 ribu ini adalah pelopor pasukan iblis. Dua batalion pelopor menyerang dengan berani, seperti dua pasang surut yang menyebar melalui pegunungan dan sungai. Segera, mereka akan bertabrakan. Pertempuran sengit dan berdarah akan pecah. Tinggi di langit, Kaisar, Guru Kekaisaran, dan Jitiansing melihat pemandangan di bawah dan mengerutkan kening dengan ekspresi muram. Berengsek, rencana kami sangat rahasia, kami menyerang di tengah malam. Bagaimana iblis menemukan kita begitu cepat? Setan bereaksi terlalu cepat, seolah-olah mereka sudah siap. Saya khawatir situasinya tidak baik. Jika iblis sudah siap, pasukan kita akan berada dalam bahaya. Pertempuran sebenarnya belum dimulai, tapi situasinya sudah buruk. Ekspresi ketiganya agak serius, lapisan kabut menyelimuti hati mereka. Jitiansing melihat ke kam utama ras iblis dan menunjuk ke ratusan bola cahaya berwarna darah yang samar-samar terlihat di awan hitam yang menutupi langit. Dia menjelaskan kepada Raja, langit dalam jarak seribu mil dari kam utama ras iblis diselimuti awan hitam dan energi iblis. Saya curiga ini adalah semacam formasi hebat yang dibuat oleh Kaisar Iblis. Ratusan bola mata berdarah itu sepertinya semacam teknik rahasia yang bisa memantau semuanya dalam seribuli. Saya memiliki firasat buruk bahwa pasukan iblis pasti memiliki semacam rencana cadangan. Kaisar telah duduk di kam manusia selama ini. Dia tidak pernah meninggalkan Heaven Dragon Pass, apalagi memasuki kam iblis. Pada saat ini, setelah mendengar penjelasan Jitiansing, dia mengamati sejenak dan mempercayai kata-kata Jitiansing. Tampaknya situasinya seperti yang Anda katakan. Kaisar Iblis telah memasang jaring yang tak terhindarkan di kam iblis dan membangun formasi pertahanan yang kuat. Saya tidak menyangka bahwa iblis akan mengubah seribuli menjadi keadaan seperti itu setelah menempati tempat ini hanya selama 20 hari. Ketika suaranya jatuh, kedua semburan di tanah di bawah akhirnya bertabrakan. Kedua pasukan pelopor akhirnya bertemu muka dan segera memulai pertempuran sengit. Teriakan pertempuran yang memekakkan telinga segera pecah, mengguncang langit. Suara pedang yang teredam berbenturan, serta suara teredam dari berbagai teknik rahasia yang bertabrakan, bercampur menjadi satu dan memecah ketenangan langit malam. Dengan demikian, tirai pertempuran sengit telah tersingkap. Para prajurit dari kedua belah pihak menyerbu maju tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri. Cahaya pedang dan pedang serta cahaya esensi sejati menerangi langit malam. Hanya dalam 10 napas waktu, hampir 20 ribu orang tewas secara tragis di tempat, berubah menjadi tubuh terfragmentasi yang jatuh di medan perang. 1390 Saat kedua pasukan pelopor terlibat dalam pertempuran, pasukan manusia kedua tiba. Tentara ini dipimpin oleh Jenderal Ilahi dari Perbatasan Utara. Ada lebih dari 700 ribu tentara di bawah komandonya, semuanya adalah prajurit yang cakap. Setelah tentara tiba di medan perang, mereka segera menyerang garda depan iblis dari sayap sesuai dengan rencana yang telah mereka buat. Di antara pegunungan dan sungai di kejauhan, ada dua pasukan manusia lagi yang menyerbu. Di dalam kam ras iblis, banyak tentara ras iblis juga muncul, menyapu seperti gelombang hitam. Melihat ke bawah dari langit malam, pasukan iblis jauh melebihi jumlah pasukan manusia, dan momentum mereka bahkan lebih besar. Tanpa ragu, apa yang menunggu pasukan manusia adalah pertempuran yang sangat tragis dan berdarah. Saat Jitiansing dan dua lainnya sedang mengamati situasi di medan perang, puluhan lampu berdarah yang menyilaukan datang dari langit malam di depan mereka. Mereka dipimpin oleh dua demon commander, memimpin lebih dari selusin ahli iblis Sol Revinemen Realm dan lebih dari 20 Sol Revinemen Realm Blood Guards. Mereka bergegas dengan agresif, berhenti di sekitar Jitiansing dan dua lainnya, dan menyebar untuk mengelilingi mereka. Pada saat ini, Jitiansing melihat dengan jelas bahwa komandan iblis yang memimpin adalah tinggi dan kekar, mengenakan baju besi hitam yang tidak memperlihatkan kulit apapun, dan dikelilingi oleh aura kematian yang dingin. Dia segera menyadari bahwa ini adalah komandan iblis pertama di bawah kaisar iblis, komandan iblis besar Mingye. Komandan iblis di samping Mingye adalah komandan iblis pemutus jiwa yang telah dialukai dengan pedang. Ketika Jitiansing menilai mereka, mereka juga melihat penampilan Jitiansing dan dua lainnya. Segera, Demon Commander Mingye dan Sol Severing Demon Commander bergetar, mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Jitiansing, tutor kekaisaran manusia, kaisar kekaisaran manusia. Aku benar-benar tidak menyangka kaisar kekaisaran manusia akan melakukan hal seperti itu, menyerang kemah kita di tengah malam. Komandan iblis pemutus jiwa memandang kaisar kekaisaran dengan wajah penuh keterkejutan, dan mencibir dengan jijik. Komandan iblis Mingye juga mengeluarkan suara logam, dan berkata dengan nada dingin, kaisar kekaisaran, apakah kalian manusia sudah menyerah untuk melawan? Beraninya anda mengambil inisiatif untuk menyerang. Kaisar menatap kedua komandan iblis tanpa ekspresi dan berteriak dengan anggun, malam ini, kalian berdua tidak hanya akan mati, aku juga akan menghancurkan kam ras iblis dan memusnahkan pasukan ras iblis. Komandan iblis pemutus jiwa segera mengerutkan kening dan mencibir main-main, haha, seperti yang diharapkan dari kaisar kekaisaran manusia, nada bicaramu sangat arogan. Ben Suai telah lama mendengar tentang kekuatan kuat kaisar kekaisaran manusia, peringkat kedua di benua itu. Malam ini, Ben Suai ingin melihat seberapa kuat dirimu. Setelah mengatakan itu, komandan iblis jiwa patah melambaikan tangannya dan memberi perintah. Lebih dari selusin ahli klan iblis dan lebih dari 20 klon dewa darah segera menggunakan teknik rahasia mereka dan bergegas menuju kaisar dan guru kaisar tanpa rasa takut. Demon Commander Dark Knight dan Soul Breaking Demon juga mengeluarkan alat jiwa mereka dan bersembunyi di kegelapan, mencari kesempatan untuk menyerang. Menghadapi pengepungan lebih dari 30 ahli, kaisar kekaisaran dan guru kekaisaran tidak kenal takut. Tutor kekaisaran membuat mantra dengan tangan kirinya dan melambaikan kocokan ekor kuda putih dengan tangan kanannya, terus-menerus menembakkan cahaya menyelaukan tujuh warna untuk menahan pengepungan banyak ahli. Jubah putihnya berkibar dan gerakannya ringan dan anggun. Dia merasa nyaman di tengah serangan mantra yang luar biasa. Kaisar kekaisaran bahkan tidak menghunus pedangnya. Tubuhnya berdiri di langit malam sekokoh gunung Thai dan tidak bergerak sama sekali. Hanya menggunakan telapak tangan dan lengan bajunya yang lebar, dia melepaskan langit yang penuh dengan kecemerlangan magis, menghancurkan semua serangan dan mengirim di menerace masters dan bloodgots sans terbang kembali. Namun, para dewa darah di alam pemurnian jiwa itu sangat sulit untuk dihadapi. Bahkan jika mereka dihancurkan oleh mantra kaisar kekaisaran dan berubah menjadi pecahan berdarah, mereka akan menyusun kembali tubuh mereka. Mereka berubah menjadi hantu besar, setan, atau binatang raksasa, dan menyerang kaisar kekaisaran tanpa takut mati, bersumpah untuk menjerat kaisar kekaisaran dan guru kekaisaran. Ji Tianxing hendak menghunus pedangnya untuk membantu ketika suara kaisar kekaisaran terdengar di benaknya. Tianxing, kentang goreng kecil ini bukan ancaman bagi kita. Kaisar kekaisaran dan guru kekaisaran ini akan segera menangani mereka. Anda tidak perlu memperhatikan mereka. Cepat bantu pasukan melawan iblis, temukan kesempatan untuk menyelinap ke kam iblis, dan jalankan rencana sebelumnya. Ji Tianxing mengerti bahwa rencana kaisar kekaisaran adalah menghancurkan altar dan tubuh dewa leluhur dewa iblis. Dibandingkan membunuh komandan Mingye dan yang lainnya, menghancurkan altar jelas lebih penting. Karena itu, dia mengikuti perintah kaisar kekaisaran dan diam-diam meninggalkan pengepungan, terbang menuju medan perang di bawah. Langkah penyembunyian roh. Dia menggunakan langkah penyembunyian roh dan segera menghilang ke dalam kegelapan. Setelah dua nafas pendek, dia melintasi 40 mil dan tiba di langit di atas gunung. Di sekitar gunung, puluhan ribu kerangka mayat hidup mengepung lebih dari 20 ribu tentara manusia. Lautan kerangka putih membentuk pengepungan besar, mengelilingi prajurit manusia begitu erat sehingga setetes air pun tidak bisa melewatinya. Meskipun prajurit manusia mati-matian menyerbu ke depan, mereka tidak dapat menerobos pengepungan. Sebaliknya, jumlah mereka terus berkurang dan dimakan oleh lautan kerangka. Yang lebih menakutkan lagi adalah prajurit manusia yang tewas dalam pertempuran itu luluh setelah jatuh ke tanah, berubah menjadi kerangka. Darah, ki, dan jiwa mereka dimakan oleh putra dewa darah yang berkeliaran di sekitar medan perang. Mayat mereka diubah menjadi kerangka putih oleh pembangkit tenaga iblis menggunakan teknik rahasia. Mereka merangkak dan bergabung dalam pertempuran, mengacungkan pedang mereka untuk membunuh tentara manusia. Melihat pemandangan ini, Jitiansing melambaikan tangannya tanpa ragu, membentuk segel misterius. Dia menggunakan teknik rahasia yang sudah lama tidak dia gunakan. Ketidaksempurnaan dao hebat, hati murni, tiga transformasi ki murni, penindasan setan langit misterius. Saat segel terbentuk, dia berteriak dengan suara rendah. Telapak tangannya menyebarkan cahaya kemasan ilahi yang menutupi langit dan bumi, menyebarkannya ke lautan kerangka di bawah. Swosh! Dalam sekejap mata, cahaya kemasan yang menyilaukan menenggelamkan kerangka mayat hidup di sekitar gunung. Dimanapun cahaya kemasan ilahi menyelimuti, kerangka undet segera meleles seperti salju, berubah menjadi tumpukan tulang yang patah, berserakan di tanah. Hanya dalam dua napas waktu, cahaya kemasan ilahi memurnikan area seluas lebih dari 20 mil. Lautan kerangka segera berkurang lebih dari setengahnya. Dari lebih dari 60 ribu kerangka mayat hidup, hanya sekitar 20 ribu yang tersisa. Prajurit manusia yang putus asa itu menyaksikan pemandangan ajaib ini dengan mata kepala sendiri. Mereka segera mengangkat kepala untuk melihat Jitian Sing di langit malam. Ketika mereka melihat sosok Jitian Sing, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut yang tak tertandingi, berteriak dan bersorak sekuat tenaga. Jitian Sing tidak berhenti, sosoknya melintas dan menghilang ke dalam kegelapan, mengejar ke arah barat laut. Di sana, sesosok jubah hitam terbang dengan cepat di langit malam, melarikan diri kekedalaman kam iblis. Jitian Sing sudah lama berharap bahwa pasti ada pembangkit tenaga iblis yang diam-diam merapal mantra untuk membuat dan memanipulasi kerangka mayat hidup itu. Pembangkit tenaga yang merapal mantra disebut pengendali roh oleh ras iblis. Baik di dalam maupun di luar Heaven Dragon Pass adalah medan perang. Darah dan mayat ada di mana-mana, menumpuk seperti gunung dan mengalir seperti sungai. Bagi pengendali roh, jutaan mayat adalah bahan untuk membuat kerangka mayat hidup. Hanya dengan mengungkap para pengendali roh yang bersembunyi di kegelapan, pasukan undet bisa dilenyapkan sepenuhnya. selamat menikmati.